Saudara Presiden Jokowi Dodo merespon seperti pernyataan calon Presiden Anies Baswedan terkait indeks demokrasi yang disebutnya menurun. Presiden Jokowi mengatakan soal catatan terkait indeks demokrasi yang menurun, hal tersebut akan jadi evaluasi. Jokowi menjelaskan pemerintahannya tak pernah memperlakukan pembatasan kepada masyarakat untuk bicara. Jokowi memberi contoh soal sikapnya yang biasa saja dalam menanggapi ujaran yang dinilainya merendahkan Presiden. Sebagai evaluasi, tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun. Dalam berbicara, dalam berpendapat, ada yang maki-maki Presiden, ada yang caci maki Presiden, ada yang merendahkan Presiden. Ada yang menjelekan juga, biasa-biasa saja. Di patung kuda, di depan istana juga demo, hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga tidak ada masalah. Dalam debat Capres pertama, Anies Baswedan menyinggung soal indeks demokrasi yang menurun. Anies salah satunya mencontohkan soal adanya sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menghambat kebebasan berbicara. Akhirnya ini, dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Terima kasih telah menonton!